. Karomah dari Datu Suban Kalimantan akan ilmu diri yang sejati. Datu Suban merupakan seorang ulama yang alim dan santun, dan beliau merupakan salah satu seorang walialah dari negeri Borneo. Kehidupannya yang susah dan miskin pada masanya tidak menjadikan sulit untuk terus beribadah kepada Allah SWT dan terus berjuang mengajarkan ilmu pada murid-muridnya. Datu Suban atau Datu Syaiban Ibnu Zakarania Zulkifli merupakan seorang anak dari seorang ibu yang bernama Maisyarah. Beliau hidup ditinggal di kampung Muning Tatakan Kap. Tapin Rantau Kalimantan Selatan. Karomah dan keramat beliau sudah terlihat pada masa kehidupannya banyak hal-hal yang diluar nalar logika yang sering menyelimuti kisah beliau. Tidak sedikit pula orang Kalimantan yang membenarkan akan kehebatan dan kesaktian beliau. Ketinggian makom dan derajat beliau banyak yang mengetahuinya. Tidak hanya sekedar ulama lokal saja yang membenarkan hal ini namun sebagian penjuru ulama Nusantara telah mengenal beliau. Di kampung halamannya Datu Suban dikenal dengan seorang Datu atau ulama yang mengajarkan berbagai disiplin ilmu, namun beliau keilmuan beliau lebih dikenal ke ilmu tasawufnya karena sebelum mengajarkan ilmunya seorang murid dituntut harus berlajar mencari ilmu diri, jati diri, jati iman sebelum mencari ilmu ketuhanan dan harus mengenal siapa sejatinya diri ini. Dari empat perkara diri ini 1. Arti diri tajali 2. Arti diri terpari 3. Arti diri pari-pari 4. Arti diri yang berdiri Karena pada prinsip ajaran beliau, Datu Suban menghimbau apabila telah mengenal dan menemukan keempat perkara tersebut maka tahapan berikutnya ia akan mengenal Allah SWT. Serta dirinya akan yakin dengan seyakin-yakinnya mengesakan Allah SWT dengan esanya Allah, esanya sifat Allah, esanya zat Allah, esanya asma Allah, dan esanya afal Allah. Tasawuf yang diajarkan oleh Datu Suban sering disebut dengan tarekat musyahadah Nur Muhammad, dan jika ditilik dan ditinjau lebih jauh penafsiran Nur Muhammad yang diajarakan oleh Datu Suban yang hampir sama dengan kitab Nur Muhammad jauh karangan Syekh Ahmad Syamsuddin al-Banjari yang jauh menulis sebelum Datu Suban mengajarkan ilmu ini yang menurut kabar naskah aslinya ditemukan oleh seorang orientalis Belanda R.O. Winestid. Tidak hanya dikenal di bidang ilmu tasawuf saja, namun Datu Suban dikenal juga ahli ilmu. 1. Ilmu taguh, kebal 2. Ilmu kabariat 3. Ilmu dapat berjalan di atas air 4. Ilmu mali rupa 5. Ilmu pandangan jauh 6. Ilmu pengobatan 7. Ilmu kecantikan 8. Ilmu falakiyah 9. Ilmu tauhid 10. Ilmu firasat Datu Suban memiliki karomah khasyaf, atau yang sering diartikan sebagai ilmu teropong yaitu kemampuan membuka tabir rahasia yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Hal ini dibuktikannya dengan kemampuan beliau yang telah mengetahui kedatangan manusia raksasa yaitu Datu Nuraya. Diceritakan konon suatu hari Datu Suban mengundang orang-orang kampung untuk berdialog atau mergusakarah tentang permasalahan ilmu agama dan muamalat serta makrifat. Karena rumahnya Datu Suban sempit dan kecil maka banyak jamaah yang tidak tertampung di dalam rumah namun semua jamaah masih berantusias untuk mendengarkan dan mengikutinya dari luar rumah dengan kerendahan hati. Datu Suban kemudian memulai pembicaraannya dengan mengucapkan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dijawab oleh hadirin, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kemudian beliau berkata, Saya sengaja mengundang tuan-tuan ke rumahku ini ingin membicarakan masalah kenduri atau upacara selamatan Hari Raya Idul Fitri yang kita nantikan isi dan keberkahannya. Apakah ada saran dari tuan-tuan, di mana yang cocok kita berkumpul melaksanakan selamatan nanti? Seorang yang bernama Datu Taming Karsa menyarankan untuk melaksanakannya lebih tepat dan hematnya, sehabis sholat Hari Raya kita berkumpul di sini saja. Semua orang setuju dengan apa yang diucapkan itu. Dan dari sinilah Datu Taming Karsa yang akhirnya menjadi pendamping setia Datu Suban dan selalu diikuti baik perkataan atau perbuatannya oleh masaya rakat banyak. Setelah para jamaah menyetujui usulan Datu Taming Karsa tadi, keesokan harinya masyarakat berdatangan dan bergotong royong untuk membersihkan dan menyiapkan halaman rumah Datu Suban sebagai tempat melaksanakannya sholat Idul Fitri dan selamatan tadi. Keesokan harinya sesudah selesai sholat Hari Raya Idul Fitri yang diimami oleh Datu Suban kemudian diiringi dengan khutbah Idul Fitri beliau akhiri dengan doa. Dan sebelum para jamaah pulang ke tempat masing-masing upacara selamatan langsung dimulai. Para jamaah pun menyambut sukacita selamatan itu di tengah-tengah asyiknya melakukan selamatan mereka dikejutkan dengan sosok tamu yang tidak diundang, seorang sosok makhluk yang tinggi besar seperti raksasa. Lantas tak sedikit para jamaah ketakutan dan berlarian untuk mencari perlindungan dan mengambil senjata ala kadarnya untuk melakukan pembelaan. Namun di saat semuanya berhamburan ada sedikit yang unik, hanya Datu Suban saja. Yang tetap berdiri dengan tegap dan berkata pada anak angkatnya. Taming Karsa, Murkat dan Karipis tetap tenang. Saat beliau mendekati makhluk raksasa tadi dan berkata, Siapakah engkau gerangan, dan ada pirlu apa serta hendak kemana. Raksasa tadi hanya menjawab dengan ucapan tahlil sebanyak tiga kali. La ilaha illallah muhammadu rasulullah. Dengan ucapan, La ilaha illallah muhammadu rasulullah. Sebanyak tiga kali. Datu Suban terus mencoba bertanya namun bukan jawaban yang didapatnya makhluk besar itu malah merendahkan dirinya hingga duduk di tanah dan roboh di hadapan Datuk Suban serta tidak bernapas lagi. Masyarakat dan para Datu menjadi bingung dan panik, atas apa yang dilihatnya. Kemudian Datu Suban memeriksa makhluk raksasa tersebut yang datang dan tiba-tiba meninggal di hadapannya itu. Setelah memeriksa dari ujung ke ujung ternyata-ternyata di badan makhluk raksasa tadi ada sebuah tas kecil yang terselimpang dan berisi sebuah kitab. Dan karena sudah tidak bernapas lantas Datu Suban mengucapkan inalilohi wa inailahi rajiun. Kemudian Datu Suban bersama para anak angkatnya memandikan dan mengkavani orang tersebut serta mensolatkannya hingga selesai seperti halnya muslim yang meninggal. Konon menurut riwayat, Datu Karipis yang sanggup mencarikan batu nisannya. Kemudian Datu Suban bersama para Datu lainnya menggali lubang kuburan untuk memakamkan orang itu di munggu karikil dekat munggu tayu. Disitulah orang tadi dimakamkan, karena waktu sudah mendekati senja dan lubang pemakaman tidak mampu digali sesuai dengan panjang dan tinggi orang tersebut. Maka terpaksa kaki orang tersebut dilipat tiga atau orang biasa menyebutnya dengan lipatan hamsah. Saat selesai pemakaman tersebut para jamaah berbondong-bondong pulang ke rumah masing-masing, namun Datu Suban berpesan pada anak angkatnya yang berjumlah 12 orang tersebut untuk membicarakan ma'arwahi orang tersebut selama 100 hari dengan ala kadarnya sesuai kemampuan mereka, atau bahasa sederhananya dengan mentahlilkan dan menjaga makam selama itu. Selama tiga hari tiga malam para Datu anak angkat Datu Suban tidak pulang kecuali diberikan izin untuk pulang. Kitab yang tadi dibawa oleh seorang raksasa besar tadi inilah yang nantinya akan diamalkan oleh Datu Suban dan murid-muridnya yang kelak akan dikenal dengan Kitab Barencong. Yang nantinya beliau serahkan kepada murid yang terakhirnya yang bernama Datu Sanggul Abu Samad. Dan karoma yang lain dari Datu Suban adalah ia mampu mengetahui kapan ajalnya tiba. Ketika dari mata beliau keluar sebuah sosok yang rupanya sangat bagus, memancarkan cahaya dan berpakaian hijau bersih, ini berarti tujuh hari lagi beliau akan berpindah alam. Dan empat hari kemudian dari tubuh Datu Suban keluar lagi cahaya berwarna putih amat cemerlang, besarnya sama degen tubuh beliau dan berbau harum semerbak, ini berarti tiga hari lagi beliau akan meninggalkan dunia, panah ini. Dan sebab itu beliau segera mengumpulkan semua murid-muridnya semua, saat setelah semua muridnya berkumpul beliau berkata, Murid-murid yang aku cintai, kalian jangan terkejut dengan panggilan mendadak ini, karena pertemuan kita hanya hari ini saja lagi, nanti malam sekitar jam satu tengah malam aku akan meninggalkan dunia yang fana ini, hal ini sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berlaku. Sesuai dengan firmannya, apabila sudah tiba waktu yang ditentukan maka tidak seorang pun yang dapat memundurkannya dan juga tidak ada yang dapat mendahulukannya, Surat An-Nahal Ayat 61. Nah, waktuku hampir tiba, kata Datu Subhan memecah kesunyian itu. Mari kita bersikir bersama-sama untuk mengantarkan kepergianku, kata Datu Subhan lagi. Serentak para murid melafazkan zikir, Hu'a Allah! Hu'a Allah! Hu'a Allah! Dengan dipimpin langsung Datu Subhan. Karoma dari Datu Subhan Kalimantan akan ilmu diri yang sejati. Perhatikanlah, apabila aku turun kurang lebih 40 hasta sampai pada batu berwarna merah sebelah dan hitam sebelah, aku berdiri di sana nanti, maka pandanglah aku dengan sebenar-benarnya, yang ada ini atau yang tiada nanti, lihatlah aku ada atau tiada, kalau ada masih diriku ini tidak menjadi tiada, berarti ilmu yang kuajarkan kepada kalian belum sejati, tetapi bila aku menjadi tiada berarti ilmu yang kuajarkan kepada kalian adalah ilmu sejati dan sempurna. Setelah berkata demikian beliau diam, kemudian meletuslah badan Datu Subhan dan timbul asap putih, hilang asap putih timbul cahaya, Nur, yang memancar-mancar sampai ke atas ufuk yang tinggi, kemudian lenyap ditelan kemunculan cahaya rembulan. Semua yang hadir takjub menyaksikan kejadian itu, kemudian terdengar gemuruh ucapan murid-murid beliau. Ina lillahi wa ina ilaihi rujiun. Itulah sekelumit cita tentang kemurnian cinta sejati Datu Sanggul yang telah menyatu dan mendarah daging sehingga beliau diberikan berkah karomah yang luar biasa, dan termasuk golongan wali Allah. Semoga berkah barokahnya memancar dan tercurah ke kita semua dan kita dijadikan sebagai golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih telah menonton!